Terima kasih. Maaf Ibu. Saya harap Ibu dan Fina tidak punya pikiran untuk mengugurkan kandungan ini. Alhamdulillah Ilyas. Kami tidak punya pikiran seperti itu. Bagaimana apa Ibu? Maafkan saya. Kalau sepertinya saya mendesak. Sebetulnya kedatangan kami ke sini. Kami butuh saran. Butuh saran dari orang yang berpikiran jernih dan tahu agama. Saya tidak tahu lagi saya harus bagaimana. Ya, saya mengerti perasaan Ibu dan Fina. Memang tanggung jawab seperti ini. Tidak mudah ini. Apalagi Fina sebagai korban. Bukan karena disengaja. Ya, saya punya saran. Tapi itu juga tergantung Ilyas. Ilyas setuju atau tidak. Saran saya begini. Fina menikah pura-pura dengan Ilyas. Nanti kalau sudah melahirkan. Terserah mau diteruskan atau tidak. Tapi yang penting. Para tetangga sudah tidak akan mencermohkan lagi. Apa maksud Ibu dengan menikah pura-pura itu? Ya, sama juga dengan orang-orang lain. Layaknya orang-orang lain menikah. Jadi nanti dalam hati kamu, kamu jangan niat bahwa kamu menikah sungguh-sungguh. Ya, amal juga tergantung niatnya kan. Nanti pada waktu izab kabul, niatkan dalam hati kamu bahwa kamu itu tidak sungguh-sungguh untuk menikah dengan Fina. Itu kan bisa dibilang bahwa kamu itu memang tidak menikah dengan Fina. Bagaimana nak Ilyas? Ibu tahu nak Ilyas tidak terlalu mencintai Fina. Tapi nak Ilyas selalu bersedia membela Fina. Membela nama baik dan arga diri Fina. Kenapa nak Ilyas masih mau menolong Fina lagi? Ibu mohon, man. Ini permintaan kami yang terakhir. Tolonglah kami, nak. Kalau nak Ilyas tidak mau menyentuh Fina, tidak usah disentuh. Bagaimana? Saya minta maaf, Bu. Saya tidak bisa menyetujui usul itu. Benarkan, Bu, apa yang Fina bilang. Tidak ada orang alir, santri, dan orang yang tahu agama mau dengan Fina, Bu. Fina itu hina. Fina itu sudah seperti sampah, Bu, sekarang. Fina, Fina. Kamu tenang dulu, Fina. Tenang dulu. Aku tidak mau menikahimu ini bukan karena alasan itu. Sama sekali bukan. Buat aku, kamu itu tetap gadis yang baik. Bukan seorang penzina. Bukan wanita yang kotor. Kamu hamil ini lantaran, tipu daya dari Rona. Lagipula kan sekarang kamu sudah berusaha untuk menyadari kesalahanmu. Dan memperbaiki diri. Kalau nak Ilyas menganggap Fina memang gadis baik, kenapa nak Ilyas menolak usul ibu nak Ilyas sendiri? Apa nak Ilyas tidak mau lagi membela keumatan kami, nak Ilyas? Memang betul, Bu, Betul. Saya ini selalu berusaha untuk menjaga kehormatan Fina. Menjaga harga diri, Fina. Sampai saya rela. Tangan saya luka ini. Bukan membela kehormatan dari Fina. Tapi untuk masalah ini, ini berbeda. Sangat berbeda. Saya tidak bisa menikah pura-pura dengan Fina. Hanya demi menutupi aib kepada masyarakat. Kalau masyarakat bisa kita bohong. Tapi Allah tidak pernah bisa kita bohong. Karena Allah maha melihat. Berarti memang sudah tidak ada harapan lagi untuk Fina menikah dengan orang baik-baik, Bu. Mak Ilyas, maaf kalau ibu lancar. Tadi kan Mak Ilyas bilang, kalau menikah pura-pura itu sama saja dengan ibu. Jadi bagaimana kalau menikah sungguhan saja? Jadi tidak usah pura-pura, Mak Ilyas. Bagaimana? Maaf, Bu. Untuk menikah sungguh-sungguh dengan Fina. Saya tidak bisa menjadi pahlawan dengan cara seperti itu, Bu. Saya sudah tahu jawaban Mas Ilyas. Saya sudah bisa menduganya, Mas. Saya memang tidak pantas untuk Mas Ilyas. Saya memang terlalu hina untuk Mas Ilyas. Tapi kenapa, Nak Ilyas? Bukankah Nak Ilyas bilang, Fina gadis baik-baik karena dia sudah bertobat. Betul, Bu. Tapi bukan itu pertimbangan saya. Saya berpegang kepada pendapat para ulama tentang hal ini. Coba kamu jelaskan apa kata alim ulama tentang perkara seperti itu, Lu. Baik, Bu. Para ulama Malikya berpendapat. Wanita yang berzina. Atau diperkosa. Maka ia wajib istibro. Apa itu istibro, Nak? Istibro adalah masa menunggu. Sampai rahim bersih. Untuk wanita yang merdeka dan tidak hamil, maka istibro-nya adalah tiga kali haib. Untuk wanita yang tidak merdeka atau budak, maka istibro-nya adalah satu kali haib. Untuk wanita yang hamil, maka istibro-nya adalah sampai kandungannya itu dilahirkan. Ulama Malikya juga berpendapat bahwa tidak sah hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil. Termasuk jika yang menikahinya itu, laki-laki yang menghamilinya. Apalagi kalau yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya. Jika akad nikah ini terus dilangsungkan, hukumnya tidak sah dan wajib untuk dibatalkan, Bu. Apa tidak ada dalil dari ulama lain, Nak Ilyas? Rasanya ibu fikir itu dalil sangat menakutkan, Nak Ilyas. Ada pendapat kedua dari Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, boleh menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Dan sah hukumnya. Tapi sepanjang masa penikahan itu, suami tidak boleh berhubungan suami istri dengan istrinya sampai kandungannya itu dilahirkan. Baik hidup ataupun mati. Bagaimana kalau kamu mengikuti pendapat yang kedua saja, Ilyas? Dengan demikian, kamu bisa membantu Fina untuk menutup aibnya. Bukankah kalau kita menutup aib saudara kita, pahalanya juga besar? Betul, Bu. Memang sebaiknya kita menutupi aib saudara kita sendiri. Tapi untuk masalah ini, aku lebih cenderung untuk memilih pendapat ulama Malikya. Karena terasa lebih mantap buat aku. Kalaupun nantinya, aku bersedia menikahi Fina. Itu setelah menunggu Fina melahirkan. Supaya jelas, siapa ayah dari anak yang dikandung oleh Fina. Dengan ketidaksediaan saya untuk menikahi Fina ini, saya minta maaf. Saya memutuskan tali pertenangan antara saya dengan Fina. Karena pemasalahan ini sama sekali di luar dari bayangan dan pemikiran saya. Dan hal ini juga bukan karena saya tidak menepati janji. Tapi ini terjadi bukan karena kesalahan saya, Ibu. Ini permasalahan adalah pribadi antara Fina dengan Donald. Dan saya sama sekali tidak mau dikaitkan dengan permasalahan ini. Dan juga saya tidak mau orang lain mempunyai syakwa sangka dengan saya. Mohon maaf, Ibu. Fina.